Balada Padang Pasir Jelit 23 Hal ini sangat mengelikan, dahulu aku sudi menukar perkataannya itu dengan hidupku, namun sekarang ketika mendengarnya, hatiku penuh rasa duka dan geram, aku tak kuasa menahan tawaku, Jie, jangan menggoda aku. Aku sudah berjanji akan menikah dengan Huo Ku Bing. Tangannya mengenggam tongkatnya erat-erat, wajahnya pucat pasi, namun nada suaranya tegas, bukankah kau belum menikah dengannya? Lagi pula sekarang ia memegang kekuasaan militer, hubungan keluarganya pun rumit, masalah pernikahannya sudah bukan hanya urusan pernikahan belaka, tapi akan ditentukan oleh perhitungan untung rugi berbagai pihak, sama sekali bukan semata metu berdasarkan keputusannya. Y.U.R., sebelum ini semuanya adalah salahku, tapi kali ini aku tak ingin kehilanganmu lagi. Aku tertegun, kenapa bisa seperti ini? Dahulu kenapa aku memohon dan memohon namun tak pernah terkabul dan sekarang kenapa semua berubah total? J.U.R. menjulurkan tangannya dan membersihkan daun-daun yang luruh di kepalaku, dengan lembut jari jemarinya menyentuh pipiku, tiba-tiba aku melengos menghindar, jarinya tergantung di udara dengan kaku, setelah itu dengan perlahan ia menariknya. J.U.R., hatiku terkesiap, aku tersadar dan mundur beberapa langkah, aku mengeraskan hatiku dan berkata, J.U.R., aku sudah, dan Huo Ku Bin sudah, aku sudah menjadi miliknya. Ia tertegun sesaat, sinar matanya nampak rumit, lalu ia tertawa dengan acuh-ta'acuh, apakah kau lupa cerita kakekku? Sebelum nenek menikah dengan kakek, ia adalah selir kecil orang lain, kau pikir aku memperdulikan hal semacam itu? Aku sangat terkejut, sambil menggeleng-geleng, aku mengumam, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dahulu? J.U.Y.M. melangkah ke depan, menunduk memandangku, J.U.R., mula-mula aku khawatir karena kedudukanku. Sejak kakek mendirikan perusahaan si, pemasukan perusahaan si sebagian besar dihabiskan diksiu, sebagian untuk membantu rakyat jelata, namun sebagian lagi untuk membantu negara-negara diksiu meningkatkan kekuatan militer mereka. Saat sampai di tanganku, aku berusaha sekuat tenaga memisahkan diri dari negara-negara ksiu itu, namun kami sudah terlanjur berhubungan erat dalam berbagai hal, kalau hal ini sampai bocor keluar, kepalaku akan dengan sangat mudah menggelinding di tanah. Secara rasional aku tahu bahwa aku harus menjauhimu, namun hatiku masih ingin melihatmu. Bahkan aku sampai mengujimu, ingin tahu apakah kau dapat menerimaku atau tidak. Aku mengigit bibirku, apakah aku lulus ujianmu? Ia menggeleng-geleng, lulus, jauh melebih harapanku. Dengan tak paham aku memandangnya. Tapi kau terlalu baik, begitu baik. Sehingga membuatku merasa rendah diri, takut seumur hidup ini tak bisa membahagiakanmu, maka dengan angkuh aku menjauhkan dirimu dariku. Di kolong langit ini mana ada penjelasan seperti ini? Aku tertawa dingin, dengan cemas jiwa yang hendak mengenggam tanganku, namun aku mendorongnya keras-keras, rasa sakit berkelebat di wajahnya, ia memandang ke tanah, lalu dengan perlahan berkata, YUR, tubuhku cacat, tak hanya kakiku, aku juga, juga tak dapat punya anak, aku tak bisa memberimu sebuah keluarga yang normal. Setelah tersenyum getir, tak nyana di wajahnya muncul ekspresi menertawakan dirinya sendiri, bukannya tak dapat berhubungan suami-istri, tapi anakku akan mewarisi cacatku, dan juga akan sulit bertahan hidup. Ibu melahirkan lima orang anak, dan aku adalah satu-satunya yang bertahan hidup. Di antara kami berlima-empat orang lahir dengan kaki cacat. Kematian ayah dan ibu di usia muda erat hubungannya dengan pukulan itu. Setelah aku mempelajari ilmu pengobatan, aku menyelidiki keluarga ibuku, ia adalah satu-satunya anak nenek keluar yang bertahan hidup, karena sedih, nenek keluar mati muda. Sejak kecil aku selalu melihat ayah ibuku bersedih, kulihat setiap mengandung ibu girang, dan setiap kehilangan anak begitu berduka, aku tak ingin peristiwa itu kembali berulang. Ternyata karena hal itu ia menolakku, kenapa dengan angkuh ia menganggapku sama dengan perempuan biasa, tak bisa tak punya anak? Memangnya kalau tak punya anak lantas tak bisa berbahagia? Kenapa ia tak bertanya apa yang ku inginkan? Berbagai perasaan dan seribu satu macam kepedihan berkecamuk dalam hatiku, tapi ia ternyata masih dapat tersenyum mengejek dirinya sendiri, aku mengayunkan tanganku untuk memukulnya, kepalanku mendarat di bahu dan dadanya, kenapa kau, kenapa kau tak bilang dari dulu? Memangnya aku memperdulikan hal-hal itu. Yang ku perdulikan hanya dirimu. Ia berdiri tanpa bergeming, membiarkan kepalanku mendarat di tubuhku. Hatiku sakit, aku merasa tenagaku hilang diserap rasa duka, tubuhku bergoyang-goyang, aku mana bisa terus memukulnya. Ia segera mengangsurkan tangannya untuk menyokongku, kepalanku dengan lemas terbuka, akhirnya aku pun tak bisa menahan air mataku jatuh bercucuran. Ia cepat-cepat menyekannya, yur, setelah ini aku tak akan membuatmu mengucurkan air mata. Sejak kau pergi, aku terus berusaha membereskan usaha besar kecil perusahaan si, setelah semua beres, kita akan membeli beberapa ekor kuda, lalu meninggalkan jangan, kita pasti akan dapat lari lebih cepat dari keledai laozi, dan pasti dapat menghilang dengan lebih tanpa jejak. Gurun Utara atau Jiangnan, kita dapat pergi kemanapun kau suka. Setelah itu pasti akan banyak marah bahaya, namun kita akan dapat melawan takdir dengan bergandengan tangan. Air mataku bercucuran bagai hujan, bagaimanapun juga tak bisa diseka hingga kering. Tak lama kemudian, bahu jiwye telah basah kuyuk. Sejak keluar istana malam ini, hatiku telah berat bagai dituangi timah, sekarang sebenarnya aku tak tahu sedang menangis karena apa, namun hatiku bagai diiris-iris pisau, sedih sekali. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku dengan begitu keras hingga tubuhku tertarik ke belakang, sebelum aku sempat berserut terkejut, aku telah terjatuh ke dalam sebuah pelukan yang sudah akrab denganku. Tubuh huo kubing kaku, ia memeluku dengan begitu erat hingga aku sukar bernapas, ia tak memandangku, hanya berkata sambil tersenyum pada jiwye, sejak saat ini akulah yang akan menghapus air matu yur, tak usah merepotkan geksya. Untuk beberapa saat, jiwye beradu pandang dengan huo kubing, lalu pandangan matanya beralih ke arahku, huo kubing pun mengalihkan pandangan matanya ke arahku. Aku memejamkan mataku, tak berani memandang siapapun, air mataku jatuh berderai-derai, tubuhku gemetar tanpa henti. Huo kubing mengucapkan selama tinggal, lalu membopongku dan melangkah pergi, langkah kakinya cepat, di belakangku terdengar suara jiwye, yur, kali ini ganti aku yang mengejarmu. Langkah kaki huo kubing mendadak berhenti, lalu segera bertambah cepat. Huo kubing yang baru berusia 20 tahun berjaya di Chang'an, seakan begitu mengikutinya, orang akan dapat memperoleh jabatan tinggi dan kekayaan, masa depan yang cerah, atau diangkat menjadi adipati atau jenderal. Tingkah laku huo kubing semakin angkuh, membuat orang segan, di istana, ada orang yang iri, muak, benci, dengki, menjilat atau menjauhinya, namun tak peduli apakah mereka bangsawan atau pejabat tinggi, tak seorang pun berani terang-terangan melawannya. Sebaliknya, Wei King semakin bersikap merendah dan hati-hati, Wei King sudah belasan tahun bertugas di angkatan bersenjata. Ia memperlakukan para prajurit dan jenderal bagai saudara, dan mempunyai hubungan erat dengan para prajurit dan perwira di medan perang, Ia pun mempunyai reputasi sebagai orang yang murah hati dan ramah, masih bagai sebuah gunung besar, tenang tak tergoyahkan, mengenai hal-hal ini, Kaisar tak dapat berbuat apa-apa. Aku memegang sebuah gulungan bambu, seakan sedang membacanya, namun pikiranku melayang-layang. Hari itu, ketika Huokubing memergokiku sedang menangis di bahu jiuye, ku pikir ia akan murka, tapi tak nyana, begitu kami berdua masuk ke kamar, ia memeluku di tengah kegelapan, tak bergeming, diam seribu bahasa, seakan kami berdua menjadi patung batu. Setelah hamat lama, ia melepaskanku dan dengan lembut menaruhku di atas dipan, lalu berbaring di sisi ku. Aku benar-benar takut karena ia diam saja, namun ketika aku baru membuka mulut, ia menutupi bibirku dengan tangannya, aku tak mau mendengar apapun, tidurlah. Tak nyana, nada suaranya samar-samar mengandung rasa tegang dan takut. Setelah hari itu, ia bersikap seakan tak pernah terjadi apa-apa, ia memperlakukanku seperti sedia kalah, namun setiap malam, Kalau ia tak dapat datang ke rumahku, ia pasti menyuruh orang menjemputku pergi ke rumahnya. Karena sekarang setiap ia pergi ke istana, kaisar selalu menahannya, ia selalu pulang dalam keadaan mebuk, sehingga aku hampir selalu tidur di rumahnya. Y. U. R. Koma ia memanggilku, entah kapan ia masuk ke kamar, aku sama sekali tak tahu, hatiku terkesiap, aku segera menaruh gulungan bambu dalam genggamanku, ada apa? Ia duduk di sisiku, hari ini di istana ada perjamuan, aku-aku bertanya, lagi-lagi mabuk berat. Ia memandangku dengan minta maaf, aku berkata, kau tak bisa terus-menerus mabuk supaya kaisar tak bisa bicara padamu. Aku memberinya sehelai surat yang ditulis di atas kain sutra, ia membacanya, lalu dengan wajah sedingin es, berkata, rupanya kau diundang ke istana. I. Langit tenang dan terang-benderang, angin sepoi-sepoi bertiup, bagai sutra biru yang baru dicuci, gumpalan-gumpalan awan membuatnya makin semarak. Wanita-wanita yang diundang ke perjamuan berjalan-jalan, suara tawa dan canda, serta wangi bunga gui emas melayang-layang di tengah tiupan angin. Aku bersandar di sebatang pohon, menengadah memandang langit. Tiba-tiba, aku merasakan pandangan mati seseorang tertuju pada diriku, ketika menunduk, aku melihat seorang lelaki bertubuh tinggi dan berwajah tampan yang mengenakan baju bersulam dan ikat pinggangku malah sedang menatapku. Matanya penuh rasa terkejut dan tak percaya, aku memandangnya, lalu tersenyum dengan hangat ke arahnya, rasa terkejut dan bimbang di matanya menghilang, rasa girang pun muncul, disertai air matu yang nampak samar-samar. Beberapa saat kemudian, sinar matanya kembali seperti biasa, dengan tenang ia memandang ke sekelilingnya, lalu kembali. Menatapku, setelah itu, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan pergi. Lian entah masuk dari mana, sambil tersenyum ia memandangku, Nona Jin sepertinya pergi kemanapun selalu punya pengagum, seorang General Han Agung tergila-gila padamu, dan sekarang seorang bangsawan bergelar Guanglu Taifu sepertinya juga tertarik padamu. Jin Rican belum lama tiba di Chang'an, tapi karena ia adalah orang Xiongnu yang menyerah pada Huokubing, kabarnya hubungannya dengan Huokubing sangat baik. Aku terkejut, kenapa ia menarik perhatian Lian? Sambil tersenyum, aku memperhatikan Lian di kejauhan, apakah niang-niang sudah terlalu lama tinggal di istana? Pikiranmu sepertinya berubah, hanya memperhatikan urusan lelaki dan perempuan di balik tembok istana. Jangan selalu menggunakan tolok ukurmu untuk menilai orang lain. Lian melirik Ligan, senyumnya agak dingin, nona Jin kelihatan jauh lebih kurus. Dengan hambar aku menjawab, niang-niang juga kelihatan kurus dan pucat. Lian hendak menikahkanku dengan Li Guangli, tentunya ia benci dan jerih padaku, akan tetapi yang lebih penting lagi ialah bahwa ia hendak menggunakan masalah asmaraku untuk menyelidiki maksud Kaisar, dan untuk pertama kalinya dengan diam-diam beradu pedang dengan keluarga Wei. Tapi sayang sekali, Li Uche adalah Li Uche, walaupun ia amat sayang pada Li Yan, namun ia tak memenuhi keinginannya untuk meninggikan keluarga Li dan menekan keluarga Wei, Li Uche hanya bertindak untuk kepentingannya sendiri, menyeimbangkan berbagai kekuatan untuk mengendalikan Huo Ke Bing. Li Yan tersenyum dengan gusar, masalah itu sudah diputuskan, kalau setelah ini kau bersedia bersujud pada Seng Putri setiap hari dan mendapatkan dukungannya, jadilah seorang selir. Tapi, Jin Iye U, untuk apa bersusah payah? Apakah dengan watakmu ini kau bisa menerimanya? Lebih baik kau mundur saja. Permaisuri Wei berjalan ke sisiku, sambil tersenyum ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kenapa begitu gembira? Li Yan segera memberi hormat padanya, Permaisuri Wei menyokongnya, kabarnya akhir-akhir ini tubuhmu tak terlalu sehat, setelah ini kau tak usah selalu menghormat seperti ini. Kalau ada waktu luang, bacalah buku-buku ilmu pengobatan, supaya tahu Kero merawat diri. Yang paling penting adalah tak terlalu banyak berpikir, tak usah mengurus hal-hal yang tak perlu diurus. Li Yan berkata sambil tersenyum, anjuran kakak akan adik patui. Dibandingkan dengan kakak, pikiranku terlalu picik. Li Yan meliriku dan berkata, aku mengagumi kemurahan hati kakak, sepertinya kakak tak memperdulikan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Permaisuri Wei tersenyum hambar, lalu berpaling dan memberi perintah pada Bibion, Jin Yeu tak mengerti masalah istana, uruslah dia. Setelah itu, ia mengandeng tangan Li Yan dan mengajaknya pergi. Adik-adik sangat tertarik pada gaya rambut barumu, mereka minta agar kau mengajarkannya pada mereka. Dengan lembut, Bibion merapikan rambut yang terlepas di pelipisku, kau dan kubing sama-sama jauh lebih kurus. Aku memanggilnya dengan pelan, hatiku pedih, tak kuasa berkata apa-apa. Sejak aku ikut yang mulia Permaisuri masuk istana, dalam beberapa tahun ini aku telah melihat banyak sekali suka dan duka, usiaku sudah tua, hatiku pun sudah menjadi dingin, aku sangat ingin menasehati kalian agar mundur selangkah, seorang lelaki mau tak mau akan punya tiga atau empat istri dan selir, yang penting dalam hatinya ada kau. Watak kubing tak usah dikata lagi, tapi tak nyana watakmu juga sama kerasnya, bagaimanapun juga kaisar sama sekali tak melarangmu menikah dengan kubing, lagi pula istri sahnya adalah seorang putri, menjadi selir tak akan merugikanmu. Wanita lain kemungkinan besar akan menerimanya dengan senang hati. Aku juga agak kesal kenapa kau tak paham masalah ini, di tengah keadaan yang begitu rumit ini kau tak tahu harus berbuat apa dan menyusahkan semua orang. Aibibi Yun menghela nafas dengan pelan, kalau mendengar kubing berbicara tentang dirimu, kau sepertinya seseorang yang cemerlang, tapi melihatmu seperti sekarang ini, aku merasa semuanya tak ada artinya. Mungkin kalian seperti mimpi gadis-gadis muda kami, menginginkan orang yang hatinya tak mendua, tak berpisah sampai rambut memutih, tapi di dunia ini ada berapa banyak wanita yang dapat membuat mimpinya menjadi kenyataan? Bahkan dalam lagu Burung Hang Jantan memohon Burung Hang Betina yang populer bertahun-tahun silam, bukankah akhirnya, Yang Mulia Sima punya kekasih baru dan meninggalkan Zuo Wan Jun? Begitu Huo Ku Bing masuk istana, ia selalu dikerumuni oleh perwira-perwira militer muda, kedudukanku dibandingkan dengannya bak bumi dan langit, bagaimanapun juga kami tak dapat duduk di tempat yang sama, maka ketika ia melihat Bibi Yun selalu mengikutiku, wajahnya nampak jauh lebih lega. Kami berdua saling memandang di balik api lentera, seluruh haula penuh canda dan tawa gembira, para tamu berpesta minum arak, emas dan mutiara berkilauan, namun semuanya seakan menghilang dalam pandangan matuk kami. Saat ini, aku merasa kami semakin dekat, begitu dekat sehingga aku dapat memahami semua pikirannya, namun kami juga terpisah amat jauh, begitu jauh sehingga kalau aku mengangsurkan tanganku, aku seakan tak dapat mengenggam tangannya. Sambil tersenyum Li Uce berkata pada Huokubing, Zen telah memerintahkan orang untuk membangun wisma yang paling bagus di changan untukmu, beberapa hari lagi mereka akan mulai bekerja, setelah punya rumah baru, hanya kurang nyonya rumahnya. Aku menunduk sambil mempermainkan cawan arak dalam genggamanku, peristiwa ini sudah kuduga akan terjadi sejak lama, tak dapat dihindari, aku pun sudah berkali-kali mempersiapkan diriku sendiri, namun entah kenapa, tanganku masih gemetar sehingga tetesan arak berhamburan keluar dan terjatuh di gaunku yang baru, menetes-netes dan meninggalkan bercak-bercak basah, bagai air mati seseorang yang pergi. Mungkin besok aku harus meninggalkan changan, di tempat di mana kaisar dan para bangsawan berkumpul ini, di dalam kota yang paling besar dan ramai ini, yang memberi tempat bagi orang dari yang datang dari seluruh dunia, tak ada tempat bagi kebahagiaanku. Mungkin seperti yang dikatakan Lian, aku adalah milik Siu, milik padang pasir, di sana, walaupun tak ada bunga paoni yang tumbuh di taman gedung megah, namun penuh padang rumput luas dan langit biru. Aku memikirkan seribu satu kebaikan padang pasir, namun darah di tubuhku berubah menjadi dingin, begitu dingin hingga aku tak bisa menahannya, sekujur tubuhku gemetar, arak di dalam cawan pun menetes-netes keluar tanpa henti. Semua tamu memandang Huokubing dengan iri hati, namun ia bersikap dingin, dibalik sikap dinginnya itu ia samar-samar nampak merasa sedih. Sambil tersenyum, Liu Che memandang para putri yang duduk di tikar, namun ketika ia baru membuka mulut, Huokubing tiba-tiba bangkit, melangkah ke depan, berlutut di hadapan Liu Che dan bersujud dengan khidmat, lalu berkata dengan lantang, Hamba amat berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia, namun hamba sudah bersumpah, sebelum bang seksiongnu ditumpas, bagaimana aku dapat berumah tangga. Hamba tak berani menerima wisma itu. Perkataan Huokubing itu sama dengan sumpah untuk tak menikah seumur hidup. Seketika itu juga, suasana menjadi sunyi senyap sehingga suara jarum yang jatuh pun dapat terdengar. Ekspresi wajah setiap orang nampak berbeda-beda, Huokubing. Yang biasa hidup dalam kemewahan, kenapa tak mau menerima sebuah wisma? Biasanya ia sudah sering menerima hadiah dari Liu Che yang jauh lebih berharga. Bagi Huokubing yang sejak kecil sudah hidup dalam kemewahan, apa hubungannya mengalahkan bang seksiongnu dengan sebuah wisma? Dengan terguncang aku mengangkat kepalaku dan memandang ke arah Huokubing, dalam hatiku sepertinya ada sedikit rasa girang, namun lebih banyak rasa sedih. Perlahan-lahan, rasa girang itu berubah menjadi rasa duka dan pedih. Cawan arak dalam genggaman kuku remas hingga pecah berkeping-keping, hatiku terasa amat pedih, namun tanganku terasa sama sekali tak sakit, aku hanya merasa hatiku hangat, darah segar menetes-netes di atas gaunku, untung saja hari ini aku mengenakan pakaian merah sehingga tetesan darah itu tak terlihat. Lian tercengang sekaligus sama terkejut, dahi permaisuri wei berkerut, namun bibirnya tersenyum hambar. Hanya Liu Che yang nampak tetap tenang, ia masih memandang Huokubing dengan tersenyum, kata orang zaman dahulu, untuk menjadi orang, seseorang harus mempunyai keluarga dahulu, baru mengejar cita-citanya. Kau sudah mengalahkan Xiongnu, jasamu luar biasa sehingga namamu dikenal di seluruh dunia. Sedangkan mengenai menumpas bangsa Xiongnu, bahkan Zen pun belum pernah berpikir sampai ke situ, Zen hanya ingin mengusir mereka dari selatan dan utara gurun Gobi, sehingga tak bisa menyerang Hon Agung kita lagi. Huokubing menatap Liu Che, sosoknya bagai malam musim gugur ini, dengan dingin dan khidmat, ia berkata, hamba sudah mengambil keputusan. Liu Che menatap Huokubing dengan tajam, sinar matanya dingin bagai mata pedang, wibawanya sebagai kaisar nampak dengan jelas, di bawah pandangan matanya, semua orang menunduk, namun Huokubing masih menatap Liu Che, wajahnya dingin dan acuh-ta'ajuh. Di tengah suasana yang sunyi senyap itu, udara di sekeliling kami seakan mengumpal, semakin lama semakin menekan, beberapa saat kemudian, Liu Che mendadak tertawa terbahak-bahak, baiklah. Terserah padamu. Aku akan menyimpan wisma itu untukmu, saat kau merasa Xiongnu telah berhasil ditumpas, Zen akan menghadiahkannya padamu. Dengan perlahan aku menghembuskan napas lega, Liu Che mengalah, Huokubing menang, namun kemenangan macam apa ini? Dadaku terasa sakit, mataku terasa pedih, air mata memenuhi bulu mataku. Namun aku tak dapat membiarkan mereka melihatku dan mengetahui siasat Huokubing. Aku menengadah memandang angkasa, di angkasa nampak bulan sabit kuning muda yang akan terbenam dan bintang-bintang yang berkelap kelip, setetes demi setetes, air mata memenuhi kelopak mataku, namun hatiku bagai angsa yang terbang tinggi, terbang ke padang pasir di mana kami pernah mencongklang bersama. Saat itu, walaupun dikejar musuh dan dihujani anak panah, kami bebas tanpa beban. Sebuah desahan lembut sepertinya terdengar dari kejauhan, Bibin terdengar berkata dengan sayup-sayup. Kubing benar-benar menepati perkataannya, kalau bukan dengan dirimu, ia tak akan menikah dengan siapapun juga. Setelah perjamuan selesai, Bibin mengantarkanku ke gerbang istana. Huokubing telah menunggu di samping kereta kuda, di balik orang dan kereta kuda yang tak henti-hentinya hilir mudik, pandangan metu kami berdua beradu. Hatiku bergejolak, air mataku berhenti mengalir, malam ini bagai kehidupan yang lain. Tanpa berkata apa-apa, Bibin diam-diam berbalik dan berlalu. Aku menahan berbagai perasaan yang berkecamuk dalam hatiku, lalu melompat ke arah Huokubing, sambil melambai-lambaikan tanganku, sambil tersenyum berseri-seri, aku berlari dengan cepat ke arahnya, tanpa memperdulikan apakah di sekeliling kami ada orang atau tidak. Aku langsung melemparkan diriku ke dalam pelukannya dan memeluk pinggangnya, lalu berkata dengan suara pelan, makanan di istana tak enak dimakan, aku belum makan sampai kenyang. Cepat pulang, lalu suruh dapur membuatkan hidangan lezat untukku. Huokubing memeluku erat-erat, ia pun tersenyum, raut wajahnya yang semula bagai gelapnya malam, seketika itu juga kembali cemerlang bagai mentari seperti sedia kala, ayo pulang. Para pejabat yang lewat di samping kami tak berani melihat kami karena takut mengundang masalah, mereka melengos dan cepat-cepat berlalu, namun para pejabat sipil yang biasanya berani membicarakan urusan negara memandang kami dengan sikap merendahkan. Salah seorang dari mereka berbicara dengan amat pelan, namun jelas ingin agar semua orang mendengarnya, di tempat umum yang ramai, kenapa tak tahu aturan hanya. Jin Rican yang wajahnya tak berekspresi, namun matanya penuh senyum dan kehangatan. Wajah Huokubing menjadi dingin, ia memandang orang yang berbicara itu, orang itu pun segera mengkerut ketakutan, namun lalu bersikap seakan sama sekali tak takut padanya. Aku mengembam tangan Huokubing, lalu tersenyum ke arahnya sambil mengerutkan hidungku, lalu dengan suara yang dapat didengar semua orang, aku berkata, Entah dari mana datangnya anjing-anjing gila itu, mengonggong senaknya di mana-mana. Kalau ada yang kena gigit anjing, kita tak bisa balas mengigit hewan liar itu, biarkan hewan-hewan itu mengonggong. Kita juga senang mendengarnya. Sambil berbicara, aku sengaja berlagak sedang mendengarkan. Orang itu hendak membuka mulut, namun kalau berbicara, bukankah ia akan mengakui bahwa dirinya adalah salah satu hewan yang kami olok-olok itu. Dengan gusar ia mengatupkan bibirnya dan menatap kami. Huokubing tertawa dan mengetuk dahiku dengan lembut, lalu mengandeng tanganku dan naik kereta. Aku sedikit menyingkap tirai kereta dan memandang keluar, lalu cepat-cepat menutupnya. Huokubing bertanya, Rican sudah mengenalimu. Ia sangat berhati-hati, ia hanya memandangku sejenak, lalu pergi. Huokubing menariku sehingga aku bersandar di bahunya, melihat bahwa ia menyayangimu, seharusnya aku mengundangnya minum arak. Tiba-tiba ia melihat bercak-bercak darah di gaunku, wajahnya berubah, ia segera menarik tanganku yang selama ini terkepal dalam lengan bajuku, kau, ini, suaranya tercekat di tenggorokannya. Aku tersenyum, aku hendak menjelaskannya, namun tak dapat menemukan alasan yang tepat. Sebenarnya kalaupun aku mempunyai alasan, aku tak akan dapat membohonginya, maka aku hanya memandangnya sambil tersenyum, memberi isyarat padanya agar ia tak usah khawatir. Tanpa berkata apa-apa, Huokubing memandangku, matanya penuh rasa pedih dan bersalah, jari jemarinya dengan lembut mengelus wajahku yang tersenyum, lalu ia menunduk dan mencium telapak tanganku, bibirnya berulang kali menciumi bibir lukaku dengan lembut. Ku Bing, aku sama sekali tak mengeluh kau perlakukan seperti ini. YUR, seorang nyonya ingin menemuimu. Wajah Hanggu nampak tegang, melihatnya, aku tak berani mengacuhkannya, siapa Hanggu berkata, ia adalah nyonya Chen. Untuk sesaat, aku tertegun, lalu paham. Dua hari ini aku selalu tinggal di Wisma Huo, tak pulang ke rumah hiburan, hari ini begitu masuk pintu, Wai Saur langsung mengunjungiku, rupanya ia tahu dengan jelas di mana aku berada, dan juga sengaja tak ingin Huo Kubing tahu. Aku melangkah ke depan cermin, memandang diriku sendiri, lalu berpaling ke arah Hanggu dan berkata, persilahkan nyonya. Chen masuk kemari. Tak enak berbicara di luar, terlalu banyak orang. Namun Hanggu tak langsung pergi, ia memandangku untuk beberapa saat. Lalu berkata, Ksiao Yeu, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di istana, kenapa Jenderal Huo tak mau menerima Wisma yang dihadiahkan Kaisar padanya, dan juga berkata, sebelum bangsa Ksiao Yeu ditumpas, bagaimana aku dapat berumah tangga ketika kami mendengarnya, walaupun mengagumi ambisinya, namun bangsa Ksiao Yeu bagaimana dapat ditumpas dengan begitu cepat. Masa asalkan Ksiao Yeu masih ada seharipun, ia tak mau menikah dan punya anak. Jenderal Besar Weiking sudah punya tiga putra, dan sudah berganti istri dua kali, salah seorang di antaranya seorang putri, namun Jenderal Besar Weiking masih dapat terjun ke medan perang memerangi Ksiao Yeu. Sebelum sempat menjawab pertanyaannya, aku melihat Ksinyan mengajak seorang wanita setengah baya yang cantik masuk ke halaman. Sambil tersenyum, wanita setengah baya itu memandangku, apakah kau Jenderal Huo? Hagu belum keluar juga, aku takut kau tak mau menemuiku, maka aku memutuskan untuk masuk sendiri. Aku cepat-cepat melangkah ke depan, lalu menghormat padanya dengan sopan, aku telah membuat Anda menunggu, aku baru saja hendak mengundang Anda untuk berbicara di sini, suasananya lebih tenang. Hagu dan Ksinyan menghormat padanya, lalu mengundurkan diri tanpa berkata apa-apa. Wei Saur memandang ke sekeliling uangan, senyum di wajahnya menghilang, aku tak ingin berbicara dengan berbelit-belit, aku akan mengatakan apa yang harus kukatakan. Kalau ada perkataanku yang membuat Nona merasa tak enak, maafkan aku. Sambil tersenyum aku mengangguk-angguk, di changan ini aku tak lebih dari seorang wanita sebat tangkera, lebih baik aku bersikap rendah hati. Gong Sun Ao berkata padaku bahwa kau tak bisa menempatkan diri dan hanya seorang wanita pengoda. Ketika Ku Bing melakukan perbuatan yang tak benar di markas, kau tak hanya tak menasah hatinya dan bahkan hanya menonton sambil tertawa, ketika mendengarnya aku merasa tak enak. Walaupun aku tak berharap Ku Bing akan menikahi seorang wanita yang berbubu di luhur, tapi setidaknya wanita itu harus tahu bahwa ia harus bertindak dengan hati-hati serta tahu aturan. Di istana banyak yang orang menegur Ku Bing, sebagai seorang ibu, aku amat sedih mendengarnya. Aku telah bertanya pada permaisuri tentang pendapatnya, namun di luar dugaanku, ia cenderung membelamu, ia berkali-kali memperingatkan kami agar tak mempersulitmu. Orang yang dihargai oleh adikku seharusnya tak seburuk seperti yang dipikirkan Gong Sun Ao. Oleh karenanya hari ini aku datang sebagai seorang ibu, hendak berbicara padamu dengan baik-baik. Sambil berbicara, Wei Saur memperhatikan wajahku dengan seksama. Aku membungkuk memberi hormat, nyonya silahkan berbicara, Jin Yeu akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, di wajahnya muncul rasa sedih, kau tentunya sudah tahu tentang bagaimana Ku Bing dilahirkan. Karena saat itu aku berbuat, aku tak takut membicarakannya, aku melahirkannya sebelum menikah, tak lama setelah ia lahir, ayahnya menikahi orang lain. Ku Bing besar diwisma seng putri bersama pamannya. Sebenarnya Ku Bing sangat ingin mempunyai keluarga yang normal, akan tetapi sekarang kau membuatnya sambil. Tersenyum getiria menggeleng-geleng, seperti yang dikatakan, dari tiga perbuatan tak berbakti, tak punya keturunan lelaki adalah yang dosa terbesar. Masalah ini bukan hanya masalah berbakti pada orang tua saja, di cangan ini, berapa banyak lelaki berusia 20 tahun yang pangkuannya masih kosong? Jin Yew, hari ini aku datang semata metu sebagai ibu Ku Bing, ku mohon kau mempertimbangkannya kembali dengan hati-hati. Kalau, sambil menatapku dengan tajam, ia berkata, kalau kau dapat meninggalkan Ku Bing, aku akan sangat berterima kasih. Aku memandang ke bawah tanpa berkata apa-apa, kalau ia orang lain, tanpa memperdulikan orang itu berbicara tentang apa, aku dapat mengacuhkannya. Akan tetapi, wanita ini ibu Ku Bing, kalau ia tak ada, Ku Bing pun tak ada, ibunya lah yang berada di sini dan dengan tulus memohon agar aku pergi, seluruh hatiku bergetar kesakitan, namun aku sama sekali tak berani menunjukkannya di wajahku. Wei Saur menunggu untuk beberapa saat, ia melihat bahwa aku masih menunduk, Jin Yew, aku juga pernah mengalami masa muda yang liar, aku bukannya tak memahami kalian, tapi orang selalu harus tunduk pada kenyataan. Beruk, pintu didorong kuat-kuat hingga terbuka, dengan langkah-langkah lebar, Huo Ku Bing masuk ke dalam ruangan. Pandangan matanya menyapu kami berdua, lalu ia membungkuk memberi hormat pada ibunya, kenapa ibu berada di sini? Wei Saur memandang ke arahku, di matanya nampak sedikit rasa muak, aku belum pernah melihat Jin Yew, maka aku datang menjengguhnya. Huo Ku Bing berkata, kalau ibu ingin bertemu Jin Yew, katakan saja padaku dan aku akan mengajaknya menghadap ibu. Wei Saur jengah, untuk sesaat ia tak tahu harus berkata apa, aku cepat-cepat berkata sambil tersenyum, nyonya dan aku sedang membicarakan gaya rambut yang sedang populer di jangan akhir-akhir ini. Masa kau juga ingin tahu tentangnya Huo Ku Bing menatapku dengan bertanya-tanya, lalu memandang Wei Saur, Wei Saur mengangguk. Kami kaum wanita selalu punya pembicaraan pribadi, aku sudah lama keluar, sekarang aku hendak pulang dulu. Huo Ku Bing berjalan keluar di sisi Wei Saur, ia berpaling memandangku dan berkata, aku akan mengantar ibu pulang dulu. Saat itu sudah musim dingin, akan tetapi mentari masih bersinar terang, menyinari seluruh taman, namun melihat punggung mereka berdua, hatiku menjadi dingin. Y. U. R. Kau kenapa? Tak enak badan, ya? Kenapa wajahmu pucat pasi, sambil memapahku Hanggu bertanya, aku menggeleng, apakah kau menyuruh orang memberitahu ku Bing? Hanggu menghela nafas, Nyonyat Shane sekonyong-konyong muncul di rumah kita, kalau benar-benar ada masalah, demi General Huo kau tentunya hanya akan menerimanya saja, aku takut kau menderita, maka begitu ia masuk ke rumah, aku diam-diam mengiring orang ke Wisma Huo. Aku memaksa diriku tersenyum dan berkata, Nyonyat Shane adalah seorang wanita yang membunuh ayam saja tak bisa, aku mana bisa menderita di tangannya. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini lagi, sama sekali jangan membuat kaget ku Bing, aku dapat mengatasinya sendiri. Ia mengira aku tak mau menemuinya dan diam-diam memberitahu ku Bing, rasa bencinya padaku pun bertambah dalam. Hanggu bimbang sesaat, lalu mengangguk-angguk. Hanggu memapahku ke kamar, lalu menuangkan secawan teh panas untukku, Y. U. R., kau tahu tidak? Perusahaan sih sudah bubar. Aku tak memperdulikan tehku lagi dan segera bertanya, kenapa bisa begitu? Hanggu berkata, semua pedagang di changan sekarang tak henti-hentinya membicarakannya, beberapa hari yang lalu, perusahaan sih yang paling kuat di changan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kau tak tahu bahwa gara-gara perusahaan sih, harga batu mulia di changan naik dua kali lipat, karena semua orang khawatir Shane Yew tak dapat mengelola usaha itu dengan baik. Harga obat juga terus naik, tapi karena di sisi Lu Feng ada manajer nomor satu di antara tiga manajer perusahaan sih, yaitu si Rian Chow, yang berusaha sekuat tenaga menahannya, kenaikan harga obat-obatan dapat diredam. Sekarang aku benar-benar kesal melihat tingkah laku Feng, Yew, Lei dan Tian yang saling memperebutkan usaha dengan kasar dan tak setia kawan. Di luar tersiar kabar bahwa hal ini disebabkan karena kesehatan Jiu Yew tak baik sehingga tak bisa seorang diri memimpin perusahaan sih, selain itu, para bawahannya pun bermaksud jahat. Y.U.R., menurutmu, apakah kita perlu mencari kesempatan untuk menjenguk Jiu Yew? Hatiku pedis seakan dibakar, ternyata ia benar-benar melaksanakan perkataannya, melepaskan semuanya dan meninggalkan usaha yang sudah bertahun-tahun dijalankan keluarganya. Sekonyong-konyong aku berpikir tentang mereka yang tak mendapatkan bagian dan segera bertanya, bagaimana dengan kakak pertama dan kedua sih? Kenapa mereka tak punya usaha? Hanggu menggeleng, tak tahu, kabarnya ketika mereka berebut membagi usaha, ada masalah. Si Jin Yan adalah seorang bodoh, ia kena tipu dan dengan marah meninggalkan jangan, si Seng Xing dan dirinya bagai saudara kandung, karena sedih dan putus asa, ia pun membawa seluruh keluarganya meninggalkan jangan. Kakak pertama dan kedua sih meninggalkan jangan bersama keluarga mereka, nampaknya mereka tak akan kembali, kemana mereka pergi? Aku tertegun sesaat, lalu dengan perlahan berkata, jual pada Zeng Diang saja. Kalau nona-nona rumah hiburan ikut dia, aku akan merasa agak lega. Hanggu mengangguk, ia melihat kesekelilingnya, seakan hendak mengingat-ingat, lalu tiba-tiba berkata, sejak amat kecil aku sudah tinggal di sini, aku ingin meninggalkan beberapa ruangan belakang ini untuk diriku sendiri, kalau ruangan depan dijual ke Zeng Dian, aku dapat mendirikan tembok pemisah. Aku memikirkannya, lalu berkata, bisa, rumah depan sudah cukup, turunkan sedikit penawaranmu, Zeng Dian tak akan menolak, aku juga sudah biasa tinggal di sini, selama aku tak meninggalkan jangan, aku malas pindah. Hanggu tertawa dan berkata, masa setelah menikah, kau masih tinggal di sini? Begitu perkataan itu keluar dari mulutnya, ia segera tersadar dan minta maaf, YUR. Tanda petik. Aku menggeleng, tak apa-apa, aku bukan orang yang terlalu sensitif dan lemah. Untuk beberapa saat, Hanggu tertegun, lalu menghela nafas, sebelumnya aku selalu berharap kau dapat hinggap di cabang yang tinggi, oleh karenanya ketika melihat General Huo suka padamu, sedangkan kau acuh tak acuh. Aku selalu berharap suatu hari hatimu akan tergerak dan kau dapat menikah dengan Huo Kubing, tapi sekarang aku merasa bahwa kau menderita. Cabang ini terlalu sempit, dan terlalu tinggi, anginnya dingin dan keras, di sekelilingnya pun banyak burung pemangsa, kalau kau bisa menikah dengan orang yang lebih biasa, dan kalian berdua dapat hidup dengan harmonis, lebih baik dari keadaanmu sekarang. Aku mengenggam tangan Hanggu dan berkata, punya seorang kakak sepertimu yang selalu mengkhawatirkanku, aku sudah lebih bahagia dari kebanyakan nona-nona di rumah kita. Aku tak sebegitu lemah, angin keras dan dingin bukan apa-apa bagiku. Hanggu tersenyum sambil menepuk-nepuk tanganku. Ketika kau pergi, perusahaan si banyak membantu Luo Yu Fang. Masalah ini ramai dibicarakan orang di luar, kau mau menjenguknya. Temani aku mengunjunginya. Aku melengos, lalu berkata dengan pelan, aku bisa mengurus masalah ini, jie jie jangan khawatir. Salju turun untuk pertama kalinya di musim dingin tahun ini, gumpalan-gumpalan saljunya kecil, turun dengan terputus-putus, namun tak pernah berhenti, setelah 4 hari berturut-turut, bubungan atap dan pucuk-pucuk pohon diselimuti lapisan salju yang tak tebal namun juga tak tipis. Ketika salju di tanah mencair, salju baru telah turun di atasnya, sehingga perlahan-lahan timbul lapisan es, di jalan orang yang tak hati-hati sering terjatuh. Ye ujie jie, sebenarnya kau mau pergi atau tidak? Lu Feng, dahulu si Feng, berseru padaku sambil menatapku dengan tajam. Dengan pelan aku berkata, kenapa kau begitu tak sabaran? Aku benar-benar tak tahu bagaimana kau bisa mengurus usaha. Lu Feng tertawa sinis, saat aku mengurus usaha aku tentunya tak seperti ini, karena kau kakakku, aku bertingkah seperti ini, tapi kulihat bahwa kau sudah bertekad menjadi Nyonya Huo, kurasa kau sudah tak menganggap adikmu ini lagi. Kakek ingin menemuimu, tapi kalau kau tak mau datang, aku terpaksa harus pulang dan memberi tahunya agar menemuimu sendiri, tapi entah kau akan bersedia menemuinya atau tidak. Katakanlah, supaya aku dapat menjelaskannya pada kakek dan ia tak usah pergi kemari. Aku melihat salju yang masih turun dengan bergemerisik di luar jendela, setelah diam untuk beberapa saat, dengan perlahan aku berkata, pulanglah dulu. Nanti aku akan pergi ke Wismasi. Karena tahu orang tua itu suka suasana ramai dan gembira, aku sengaja mengenakan baju merah agar aku nampak lebih bersemangat. Ketika kereta kuda melaju di jalan, es yang remuk bergemeretakan, suaranya tak henti-hentinya masuk ke dalam telingaku. Sudah berapa kali aku melewati jalan ini? Aku pernah melewatinya dengan hati riang gembira, dengan penuh harapan, dan juga dengan sedih dan putus asa, namun belum pernah dengan begitu menderita seperti hari ini. Kecuali ksia ofeng yang tinggal di Wismasi, semua orang lain telah pindah. Wismasi yang tenang semakin nampak sepi, di mana-mana nampak tumpukan salju, suasana sunyi senyap. Aku membuka payung merahku, dengan mengenakan pakaian merah, aku berjalan ke tengah salju, aku merasa geli ketika berpikir bahwa aku cukup menyolok mata, sebuah titik merah di tengah alam yang berwarna putih. Setelah melewati aula depan, ketika sampai di tepi danau, tiba-tiba mataku berbinar-binar, tepi danau nampak rimbun, di tengah salju, tanaman itu nampak makin hijau, semarak dan menyenangkan hati. Kapan Wismasi menanam tanaman baru di tepi danau? Mau tak mau aku memandang mereka, hatiku terasa pedih, dalam sekejap mata, mataku berlinangan air mata sehingga aku tak bisa melihat ke depan dengan jelas. Setelah lama kemudian, sepertinya di depan ada sesuatu. Seseorang memberitahuku bahwa nama lain bunga jingin adalah tahan dingin, karena di musim dingin mereka masih hijau, ia tak mau menyebutkan nama lainnya, dan juga tak mau menemaniku mengagumi bunga. Sekarang, Yuanyangteng di tepi danau ini ditanam oleh siapa dan untuk siapa? Dunia sunyi senyap, bunyi salju yang jatuh di atas payung dapat terdengar dengan jelas, aku berdiri tanpa berkata apa-apa di hadapan Yuanyangteng itu. Beban di hatiku bertahun-tahun silam itu telah menjadi hampa. Air mataku jatuh berderai-derai di atas daun Yuanyangteng, ketika daun itu naik turun, butir-butir air mataku pun membuat lubang-lubang kecil di atas salju. Setelah lama, daun-daun itu tak lagi bergetar, aku mengangkat kepalaku dan berusaha tersenyum ke depan, lalu sambil tetap tersenyum, berjalan ke sisi jembatan. Nampak seseorang yang memakai caping bambu lebar dan mengenakan mantel daun hijau sedang duduk di tepi es sambil memancing. Salju berterbangan, membuat pandanganku kabur, wajah dan sosoknya tak nampak jelas, agaknya ia tiancau. Aku membuka payung merahku dan langsung berjalan di permukaan es, permukaan es itu licin, namun aku berjalan dengan amat hati-hati, tak lama kemudian, aku telah berjalan cukup jauh. Di permukaan danau terdapat sebuah lubang berukuran sebesar rember, tongkat pancing tersandar di rak, sepasang tangan orang itu tersembunyi dalam mantelnya, di sisinya terdapat sepoci arak, nampaknya ia sangat nyaman dan santai. Kakak ketiga si, salju turun dengan perlahan, seorang diri memancing di danau dingin, anggun sekali. Begitu mendengar suara, ia menengadah memandangku, senyumku langsung membeku, aku berdiri di tempat, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Namun Jiu Yee tersenyum lebar dengan penuh kehangatan, dengan wajah tanpa beban, ia berkata dengan pelan, aku sedang menunggu ikan-ikan mengigitumpan, berjalanlah kemari dengan perlahan agar tak membuat mereka takut. Untuk sesaat aku tertegun, lalu berjalan dengan langkah-langkah ringan ke sisinya dan berkata, aku ingin menjenguk kakek. Banyak terima kasih karena kau memperbolahkan ksia odian, mengambil alih rumah hiburan. Kalau kau sendiri tak ingin mengelola perusahaan sih, terserah padamu tapi kalau kau melakukannya untukku, kau tak perlu melakukannya. Namun ia seakan tak mendengarku dan menunjuk bangku di sisinya, duduklah. Aku berdiri tak bergeming, Jiu Yee yang memandangku, kenapa pakaianmu begitu tipis? Aku juga sedang akan kembali, mari berjalan bersama. Ia membereskan pancingnya, lalu mencari tongkatnya yang sudah setengah terkubur salju. Ia baru saja hendak bangkit sambil bertumpu pada tongkatnya, namun tak nyana, tongkat itu tergelincir di permukaan es, sehingga ia hampir terjerembak. Aku pun cepat-cepat menyokongnya. Sebuah tanganku memegang payung, karena panik, tanganku yang satu lagi tak memegang dengan kuat, kakiku pun seakan diolesi minyak dan tergelincir. Kami berdua terhuyung-huyung hampir terjerembak, berusaha sekuat tenaga agar dapat tetap berdiri. Namun Jiu Yee sama sekali tak memperdulikan dirinya sendiri dan hanya memandangku dengan nanar, tiba-tiba ia tertawa dan melemparkan tongkatnya, lalu mencengkeram lenganku dan menarikku dengan paksa ke dalam pelukannya. Aku ditarik olehnya dan tak dapat berteriak, kami berdua pun terjatuh di atas es, payungku terlepas dan jatuh berguling-guling di permukaan es tubuh kami saling menekan, wajah kami saling berhadapan. Untuk pertama kalinya, Jiu Yee begitu dekat denganku, tubuhku sebentar panas membara, sebentar sedingin es gumpalan-gumpalan salju jatuh di wajahku, ia mengangsurkan tangannya, hendak menyapu salju itu, aku melengos menghindar. Namun ia sama sekali tak mau mengalah dan menyentuh pipiku, aku pun tak bisa menghindar, sambil terseduh sedan aku berkata, Jiu Yee, kau sebenarnya mau apa? Kita sudah tak bisa, aku. Dengan lembut jari telunjuknya menyentuh bibirku, sambil tersenyum ia menggeleng, Jiu Yee, tak ada yang tak bisa. Kali ini aku sama sekali tak akan melepaskanmu. Huo Ku Bing memperlakukanmu dengan baik, aku pasti akan memperlakukanmu dengan lebih baik lagi, Huo Ku Bing tak bisa menikahimu, tapi aku bisa, Huo Ku Bing tak bisa membawamu meninggalkan jangan, tapi aku bisa. Apa yang dapat ia berikan padamu, juga dapat ku berikan padamu, oleh karenanya, YUR, kau harus menikah dengan ku bibirnya tersenyum sekaligus. Nampak sedih, namun sinar matanya penuh tekat, musim panas tahun depan, Yuanyangteng di tepi dan awakan mekar, saat itu kita akan dapat bersama mengagumi bunga. Setelah berbicara, ia mengangkat telunjuknya, namun begitu mengangkatnya, ia segera kembali menurunkannya, lalu dengan lembut mengelus bibirku dengan penuh kerinduan, matanya yang hitam legam berubah menjadi nanar, perlahan-lahan, ia menunduk untuk menciumku. Sambil menghindar aku mendorongnya, namun tanganku gemetar tak berdaya, kami berdua saling berpelukan di tanah yang bersalju. Bibirnya terkadang menyapu pipiku dan terkadang dahiku, tubuh kami berdua berguling-guling di atas permukaan es mendadak es di bawah tubuhku terdengar berderak pelan, Aku memandangnya, lubang yang tadinya digunakan untuk memancing itu nampak sedang menjadi retak, aku amat terkejut, permukaan es saja sudah sulit menahan beban kami berdua, dalam keadaan panik aku hanya berpikir, jangan sampai terjadi apa-apa dengan jiluye, dan segala masalah lain terlupakan. Tiba-tiba, aku mengigit lehernya keras-keras, mulutku terasa amis sekaligus manis, ia mengerang, kekuatan lengannya banyak berkurang, sepasang tanganku dengan sekuat tenaga mendorongnya, namun aku pun terdorong ke arah lubang, karena terkena hantaman, es di sekeliling lubang itu makin cepat retak, dan tubuhku pun dengan cepat masuk ke dalam air danau yang sedingin es. Aku berusaha sekuat tenaga untuk naik, akan tetapi permukaan es yang licin tak dapatku pegang, di tengah dinginnya es yang menembus tulang, tak lama kemudian lengan dan kakiku telah tak dapat dikendalikan lagi. Di danau terdapat arus bawah, dengan cepat aku terbawa masuk, mataku hanya dapat melihat bahwa di atas ubun-ubunku ada lapisan es, tak ada jalan keluar. Teling aku sepertinya mendengar jeritan pilu jewe, perlahan-lahan, di pandangan mataku yang menjadi gelap muncul wajah tersenyum huo kubing, dalam hati aku. Berkata, maafkan aku, maafkan aku, mungkin putri itu seorang wanita yang sangat baik. Pada mulanya dadaku terasa sakit, tapi karena sudah lama tak bisa mengambil nafas, perlahan-lahan pikiranku menjadi kabur, sekujur tubuhku tak merasa dingin atau sakit, aku hanya merasa melayang-layang seperti hendak terbang. Sekonyong-konyong, tanganku ditarik keras-keras, seseorang mengendungku, bibirnya menempel di bibirku, perlahan-lahan, memberiku nafas. Pikiranku menjadi sedikit lebih jernih, tubuhku terasa sakit, aku memaksa diriku untuk membuka mata. Matu Jouye yang hitam legam berbinar-binar di tengah air, ia memandangku dengan penuh kehangatan, namun wajahnya sudah pucat pasti seperti akan mati, tali pancing terlilit di lengannya, dengan sekuat tenaga, ia menarik tali itu, dengan melawan arus, ia bergerak ke arah lubang, satu cun demi satu cun, tali pancing itu menembus lengannya, darah segar mengalir, di sisi kami pun muncul kabut merah tua. Gerakannya semakin lama semakin lambat, wajahnya yang pucat pasti menjadi kebiruan, dan lubang itu pun masih jauh jaraknya. Dengan pandangan mataku aku memberinya isyarat agar ia tak usah memperdulikanku dan menyelamatkan diri dengan tali pancing itu, namun ia memandang mataku dengan penuh tekat dan menyampaikan sebuah perkataan yang sederhana, kita hidup atau mati bersama. Aku sedih sekaligus geram, kenapa kau bisa seperti ini? Apakah semua yang barusan ini ku lakukan sia-sia belaka? Rasa duka dan putus asa di hatiku sulit ditahan, pikiranku masuk ke dalam kegelapan, aku pun jatuh pingsan. Salju turun sehari penuh, seluruh dunia membeku, angin dingin bertiup, namun tubuhku panas hingga berkeringat, mulutku pun merasakan rasa haos yang hampir tak tertahankan, ketika aku sedang cemas karena tak bisa berpikir, tiba-tiba aku syuman. Aku merasa tubuhku dibungkus selimut yang amat tebal, api di kamar itu berkobar-kobar, sehingga aku bagai ditaruh dalam kukusan. Aku ingin duduk, namun tubuhku amat kaku, sulit digerakan, setelah berusaha sekuat tenaga, aku hanya dapat mengerakan lenganku. Huo Ku Bing yang sedang tertidur di samping Dian langsung bangun, wajahnya kegirangan, akhirnya kau syuman juga. Sebelumnya, aku mengira tak akan dapat bertemu dengannya lagi, ketika melihat wajah tersenyumnya, aku merasa sedih sekaligus girang, dengan suara parau aku berkata, panas sekali, haos sekali. Ia segera bangkit dan menuang air untukku, lalu menarikku ke dalam pelukannya dan memberiku minum. Kata Tabib, kau kedinginan cukup parah, hawa dingin telah masuk ke dalam tubuhmu, kau harus diselimuti untuk beberapa hari. Untung saja tubuhmu kuat dan dapat sembuh dari demam tinggi, andaikan kau perempuan lain, kalaupun tak mati, kau sudah hampir mati. Suaranya juga agak keparau, aku memandang wajahnya yang tirus dan pucat, dan matanya yang penuh kepedihan, sudah berapa hari aku sakit? Apakah kau selalu berjaga di sini? Sakitku akhirnya akan sembuh juga, kenapa kau sendiri tak tidur? Dengan lembut ia membelai pipiku, tiga hari dua malam, bagaimana aku bisa tidur? Pagi hari ini setelah demamu turun, aku baru merasa lega. Aku mengkhawatirkan Jiu Yee, aku ingin menanyakan kabarnya, namun tak berani bertanya, dengan mengumam aku berkata, Aku, bagaimana aku diselamatkan? Bagaimana aku bisa menyembunyikan apapun dalam hatiku dari Huo Ku Bing? Ia terdiam sejenak, lalu seakan tak terjadi apa-apa, berkata, mengjiu mengayetkan tongkat pancing ke batang pohon, lalu sambil berpegangan pada tali pancing, perlahan-lahan bergerak ke lubang di permukaan es, para pengawal Wisma Sipun muncul tepat pada waktunya dan menyelamatkan kalian berdua. Mengjiu memakai mantel bulu rubah untuk menahan dingin, dan juga jatuh ke air lebih lambat darimu, walaupun lengannya sedikit terluka dan mengeluarkan banyak darah, dua hari belakangan ini ia sudah jauh lebih baik. Dia ada di kamar sebelah, ku rasa sebentar lagi ia akan datang menjengukmu. Saat itu aku baru sadar bahwa kamar ini adalah kamarku ketika tinggal di pondok bambu dahulu, aku, aku kenapa bisa berada di sini? Huo Ku Bing tersenyum hambar, kata mengjiuka sangat kedinginan, dan tak bisa dipindahkan dengan kereta kuda yang berguncang-guncang. Aku sudah minta tabib terbaik di istana datang kemari, dan mereka juga berkata demikian, oleh karenanya kau harus memulihkan diri di sini dulu. Y.U.R., kenapa kau bisa sampai terpeleset dan jatuh ke dalam lubang es? Aku tak tahu bagaimana harus menjawab, dan hanya dapat berkata dengan pelan, maaf, setelah ini aku pasti akan berhati-hati. Tiba-tiba ia memeluku erat-erat, Y.U.R., berjanjilah padaku, setelah ini sesuatu seperti ini tak boleh terjadi lagi, sama sekali tak boleh melihat wajahnya yang tirus dan pucat, serta mendengar suaranya yang parau, dadaku terasa sakit, aku hanya dapat mengangguk keras-keras. Pintu dengan pelan didorong hingga terbuka, Ksiao Feng mendorong J.U.Y.E. masuk, setelah menengadah memandang Huo Ku Bing, ia pergi tanpa berkata apa-apa. Salah satu lengan J.U.Y.E. dibalut dan tergantung di bahunya. Wajahnya pucat pasi, sambil menatap Huo Ku Bing, ia berkata, aku ingin memeriksa denyut nadinya. Huo Ku Bing bergeser, memeri tempat padanya, namun terus membiarkan kepalaku bersandar di dadanya. J.U.Y.E. memandang Huo Ku Bing dan hendak mengatakan sesuatu, namun aku segera meliriknya, lalu memohon, lihat dulu kapan aku akan sembuh, kalau begini aku tak bisa bergerak, dan juga sangat panas. Benar-benar tak enak. Rasa pedih nampak di wajah J.U.Y.E., ia mengangguk pelalan, bibir Huo Ku Bing tersenyum, ia mengeluarkan lenganku dari balik selimut, tanpa berkata apa-apa, J.U.Y.E. memeriksa denyut nadiku, lalu berpaling dan memperhatikan raut wajahku dengan seksama. Aku merasakan tubuh Huo Ku Bing gemetar pelalan, dengan heran aku melihat ke arahnya, kulihat bahwa matanya terpaku pada leher J.U.Y.E., di lehernya sebaris bekas gigitan yang samar-samar masih terlihat dengan jelas. Dengan rasa tak percaya di matanya, ia memandangku, jantungku tiba-tiba berdebar-debar, aku tak berani beradu pandang dengannya, dengan panik menghindari pandangan matanya. Huo Ku Bing duduk dengan tubuh kaku, tubuhnya samar-samar memancarkan hawa dingin, sehingga diriku yang pada mulanya kepanasan merasa kedinginan, dengan tercengang, J.U.Y.E. mengangsurkan tangannya, hendak merabadahiku, namun dengan cepat tangan Huo Ku Bing mengayun dan memukul tangan J.U.Y.E., dengan dingin dia bertanya, kapan kami dapat pergi? Terima kasih telah menonton!